Saya mohon maaf Pak, kita ini equality before the law, ya, jadi itu kemudian kita ini officium nobile. Sebagai advokat itu memiliki kedudukan atau memiliki profesi yang mulia, penegak hukum. Kemudian advokat itu, pengacara itu, fiat justisia ruat kelum, itu adalah semboyan. Yang mohon jangan kita ribut soal OA-nya dari mana. Kita jangan ribut soal masalah single bar atau multibar. Ini Pak, Pak Dr. Otto Hasibuan, saya ini adalah alumni dari Pradi, Pak. Sekarang saya ikut dari organisasi lain. Kenapa? Karena Pradi tidak memberikan perlindungan pada kami. Istilahnya saya Pradi sampai sekarang. Mohon Pak, harusnya organisasi advokat terbesar itu adalah Pradi, harusnya angkat bicara meskipun yang sedang kena kesandung ini bukan Pradi. Karena kenapa? Yang paling memiliki banyak aset adalah Pradi. Kalau yang lain-lain itu kan cuma kecil-kecil aja, Pak. Jadi mohon kepada Pradi dimanapun berada, saya ini alumni Pradi. Sekarang saya pindah. Saya pindah ke organisasi lain karena saya kecewa. Pelapor dari perkara saya ini adalah Wakil Ketua Pradi Sidoarjo. Dia adalah kuasa hukum daripada lawan saya. Dia melaporkan saya, ternyata sekarang ini mulai. Ya, Bapak, itu yang namanya Ananto adalah pengacara Wakil Ketua Pradi Sidoarjo yang telah mengelaporkan saya, yang telah mencari-carikan saya soal ijazah saya, soal apa, telah melaporkan saya kemana-mana, bahkan dia sudah korangkan, ya, dan terbukti saya tidak bersalah. Ya, karena itu Bapak Ananto, saya sebagai sesama advokat, saya sangat menyayangkan. Sebagai pribadi, Bapak terlalu, ya, terlalu membina klien Anda sampai Anda ini mencari-carikan saya. Ya, jadi, saya sampaikan di sini, Saudara Ananto itu, ya, Wakil Ketua Pradi Sidoarjo, itulah adalah pelopor dari laporan apa ini saya sampai itu tentang apa ini, ini, Undang-Undang ITE. Jadi, sekarang, Ketua Pengadilan, apa, Majelis Hakim, dan Hakim yang memimpin sidang pada saat saya lagi protes itu terbukti bersalah. Atas putusan sidang dari Komisi Yudisial. Mau apa lagi, Pak? Sudah ada bukti. Ini kita tinggal laporkan kepidananya. Bapak-bapak advokat dari Pradi Sidoarjo yang ikut mengawal Ketua Pengadilan melaporkan saya hanya dengan surat tugas. Saya juga bingung. Teman-teman advokat ini, mereka itu sudah keluar dari relnya. Ya, kok bisa melaporkan teman sendiri, kemudian asas yang dipakai itu loh. Masa cuma surat tugas, Pak? Saya jadi advokat, boleh melaporkan, tapi kita harus lihat asas legalitas dan legal standing. Masa pelaku atau korbannya orang lain yang melapor orang lain? Boleh apa enggak? Enggak boleh, Pak. Apalagi Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3. Ya, teman-teman bertobat. Ya, bertobatlah. Ingat, saat ini mudah sekali orang meninggal dunia. Khawatir. Nanti seperti hakim-hakim menangani saya ini, jangan Anda berdiam, Pak. Saya akan terus. Kalau Anda mau tahu, saya, anak saya lima pengacara, apa-apa, semuanya orang hukum. Ya, dan istri saya pengacara, keluarga saya, keluarga hukum. Kami sudah mempersiapkan untuk menegakkan hukum. Jadi, sekali lagi, saya perlu ingatkan kepada masyarakat tentang Undang-Undang yang perlu diketahui. Ya, saya tidak tahu bagaimana penegak hukum tidak mengerti hukum. Ya, salah satunya seperti hakim, majelis hakim, ketua pengadilan. Enggak ngerti saya, bahaya negara ini, Pak. Pantes saja, ngamur. Orang tidak bersalah menjadi, dibuat jadi bersalah. Karena kenapa? Penegak hukum kita, kalau sudah dapat saksi seperti ini, coba. Harusnya, KY mengusulkan supaya orang yang tidak, tidak, apa ya, istilahnya tidak bersih, sudah diberhentikan jadi apa? Jadi hakim. Karena apa? Orang yang ini, ini hanya karena saya berani melapor, Pak. Banyak sebetulnya keluhan-keluhan dari masyarakat, cuma mereka tidak berani melapor. Ya, karena mereka itu takut dikriminalisasi. Kebetulan, saya ini aktivis penggiat hukum, perjuang kebenaran. Nah, kan saya takut. Ya, kalau saya mati karena memperjuangkan kebenaran, saya akan jadi pahlawan. Ya, ingat. Saya tidak pernah akan mundur selangkapun. Demi kebenaran. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang kepentingannya terganggu, saya tidak merasa mengganggu kepada kepentingan Anda. Anda hanya untuk menyelamatkan piring nasi. Tapi carilah nasi yang halal. Karena banyak uang atau tidak ada, atau uang sedikit, sama akan habis. Kaya melarat, kaya miskin, sama-sama, Pak. Di mata Tuhan. Kalau sudah datang penyakit corona, maka tidak ada yang bisa lari, Pak. Jadi kita tolong. Ya, tolong. Jangan menyusahkan masyarakat. Abdi negara. Ya, abdi negara itu bekerja untuk kepentingan masyarakat. Anda digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Kalau Anda tidak bekerja sesuai dengan gaji yang Anda terima, maka Anda ini kualat. Keluarga Anda akan menanggung hingga tujuh turunan. Terlebih-lebih mereka yang sudah dapat gaji masih mencari ceperan. Bagaimana hukum kita bisa tegak? Karena masih banyak orang yang ingin hidup melampaui dari penghasilan yang halal. Maunya mereka pakai mobil, mobil mewah, rumah mewah, anaknya sekolah dengan berlea-lea, tapi uang yang dipakai dari mana? Dari Sogokan, dari uang jalan pintas. Mohon maaf. Ya, saya hanya ingin menyampaikan ini karena saya terlalu kecewa. Ya, terlalu kecewa saya dikoyak-koyak. Padahal saya tidak bersalah. Pertama, pengadilan negeri Sidoarjo yang telah melaporkan saya. Ya, perkara yang saya laporkan telah dipermainkan oleh pengadilan negeri, oleh hakim yang bernama Eko, Ridwan, sama Safruddin. Mereka mempermainkan ini. Ya, ini buktinya. Komisi Yudisyal sudah meluarkan putusan. Lalu saya dilaporkan. Apa ini? Saya punya hak untuk mendapatkan, ya, aset saya kembali, justru mereka hambat. Coba kalau yang saya laporkan itu dihukum. Sesuai dengan fakta persidangan. Mereka itu sudah pasti kembalikan aset saya. Sampai sekarang aset saya belum dikembalikan. Ya, jadi sama dengan hakim ini membantu, penegak hukum ini membantu perampok, membantu orang-orang yang ingin mengusah harta saya. Ingat, ya, saya dituntut untuk membayar 2,5 miliar. Putusan pengadilan itu loh. Cuma 110 juta. Eh, bagaimana ini? Kemudian, kenapa Anda segera diberikan kepada saya aset saya? Ya, ini, saya akan terus mengejar. Ya, saya sudah terlanjur, dikenal orang sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, saya akan terus maju. Yang penting, saya tidak ganggu orang banyak. Saya tidak berbenturan dengan institusi. Mohon maaf, institusi CNI, kepolisian, peradilan, kemudian anggota dewan, saya tidak ganggu. Saya cuma mengganggu pribadi-pribadi yang memang merampas harkat martabat kehormatan saya dan masyarakat lain. Jadi, kepada kawan-kawan saya, penggiat hukum, tolonglah sadar. Jangan karena Anda ingin kaya sesaat, lantas Anda menyelesarakan masyarakat. Mereka-mereka ini yang suka 8-6 dengan cara negatif, itulah yang ikut merusak tatanan hukum kita. Jadi, saya sekali lagi ulang, bahwa ketentuan hukum kita itu sudah jelas ada. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa ruang lingkup perlakunya peraturan perundang-undangan adalah di peradilan umum. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!